Intro Baiklah sahabat remon, di depan saya ada tasbih tulang untah Dan pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan ciri tasbih tulang untah asli dan palsu Namun sebelum saya lanjutkan video ini, bagi sahabat remon yang belum subscribe Silahkan subscribe terlebih dahulu Agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini Baiklah sahabat remon, tasbih tulang untah yang saya pegang ini Saya beli di Mekah Al-Mukaroma Ya sudah beberapa tahun lah ya Saya beli sendiri disana Kalau tidak salah ini saya belinya di Sukja Faryah ya Kalau orang Mekah atau orang yang sering umroh itu pasti tahu Sukja Faryah disana Dan disini saya membeli beberapa tasbih memang ya Ini klasiknya Alhan Wasahlan Ada seperti ini Ya ini tasbih tulang untah yang ada ukirannya Lalu juga ada yang seperti ini Tasbih tulang untah dengan kayu koka Seperti ini Nah disini tampilannya ini lebih eksklusif ya Menggunakan kotak plastik Dan disini ada tulisan Hadiya tul harumain Ini gambar Mekah, Ka'bah Dan ini gambar kubah hijau ya di Madinah Oke kita lihat dalamnya seperti apa Nah ini seperti ini Kalau ini tasbih tulang untah yang putih Lalu ada warna hijaunya Dan ini juga ada talinya seperti ini Memang ini sepertinya bagus sekali ya Dan ini pun dilapisi dengan Seperti busa seperti ini ya Agar lebih aman Nah ini jumlahnya kalau tidak salah 99 lah ya Standar ya Ataupun 100 ini 100 biji Standarnya seperti itu Dan biasanya Setiap satu Sekatan gini 33 Ini 33 Dan ini 33 Biasanya ditambah 100 dengan ininya nih Ya Oke Kalau yang bentuk seperti ini Ini full Tulang ontah Dan ini warnanya putih semua Oke Ini 33 ya isinya Kayaknya 10 Eh ini 11 Ini 11 Dan ini 11 Jadi setiap sekatan ini 11 biji Lalu ini Ada Tasbih tulang ontah dengan kayu koka Ya ini karena sudah lama ya Saya simpan terus sampai Bulukan gini ya Oke Ini juga Sama Ini 11 Setiap sekatan 11 Dan ini pun 11 Ya Lalu juga Nah yang terakhir seperti ini Nah ini Tasbih tulang ontah Yang ada Ukiran-ukirannya ya Gerat-gerat seperti ini Ini pun Sama ya Ini kayaknya berapa nih Lebih sedikit kayaknya nih Ya pokoknya ini lebih sedikit kayaknya ya Isinya Daripada yang Apa Daripada yang ini Ya Oke Mungkin ini Gelang mungkin ya Dan ini pun Sama ya Oke Saya masukkan lagi ke Kereseknya Ini simpan satu disini lah Nah Oke Sahabat remon Untuk Untuk melihat Atau membedakan Tasbih tulang ontah Yang asli Dengan Tasbih yang terbuat Dari plastik ya Atau Dari Sintetis lah ya Bukinan gitu Nah yang pertama Memang Tasbih tulang ontah Asli ini Dia Lebih berat Ya Lebih berat Daripada Tasbih Yang dari plastik Ya ini yang pertama Dan yang kedua Dia Teksturnya lebih padat Ya Lebih padat Lalu selanjutnya Sifatnya itu Rapuh ya Seperti ini Dia itu ada Apa ya Ada serat-seratnya Seperti itu Nah Ini ada serat Seperti tulang lah ya Kalau tulang itu Ada serat-seratnya Seperti ini Bisa kelihatan Sobat remon Ya Nah Apa serat-serat Seperti ini Segini nih Ya Apalagi kalau yang Corak-corak Seperti ini Ini kelihatan Sekali serat-seratnya Ya Ini rapuh nih Oke Nah Ini pun sama Ya Yang ini pun sama Ada Serat-seratnya Seperti ini Ya Dan yang Ini pun sama Ya Walaupun dia Bagus gitu ya Rapih Cuman Tetap aja Ada serat-seratnya Seperti ini Retak-retaknya gitu Ya Retak-retaknya Oke Lalu Ciri selanjutnya Adalah Dengan cara Dibakar Ya Sahabat remon Kita siapkan dulu Lilin Ya Siapkan lilin Lalu Kita Nyalakan Lilinnya Oke Nah Sahabat remon Kalau Tasbih tulang Unta asli Dia kalau dibakar Tidak meleleh Tapi kalau Tasbih Yang terbuat Dari plastik Kalau dibakar Dia meleleh Kalau tulang Dibakar Itu tidak meleleh Tapi akan Bau Seperti Rambut yang terbakar Seperti rambut yang terbakar Oke Disini Saya ada satu Tasbih Yang sudah saya gunting Tadi ya Sudah saya gunting Dan ini ada Potongannya Berarti ini model yang ini ya Model yang seperti ini Oke Saya ambil satu Ya Untuk dibakar Yang inilah ya Yang agak panjang Oke Lalu Kita pakai Tang Biar tidak panas Ya Coba kita bakar Nah Sampai dia Menghitam Nah Oke Sahabat Dramon Ini sepertinya Sudah Sangat Wah Bau sekali Ini Ya Bau Seperti Rambut yang dibakar Ya Sahabat Dramon Ya Bisa kita lihat Ini panas Ini ya Dan Ini tidak ada yang meleleh Tidak ada yang meleleh Dan kalau seandainya Ini yang dibakar Adalah plastik Atau Tasbih tulang Unta ini terbuat dari plastik Maka dia akan meleleh Tapi ini tidak meleleh sama sekali Ya Tuh Aduh Panas Ya Ini Bisa kita lihat Tuh Dia masih bagus ya Tidak ada lelehannya Oke Bentar saya Bersihkan pakai tisu Nah Setelah bersih Kita lihat Ya Seratnya tetap ada Dan tidak ada yang meleleh Ya Ini menunjukkan Tasbih ini adalah Benar-benar terbuat dari tulang Ya Oke Mungkin menurut saya Ini adalah cara yang paling mudah Untuk Mengetes Apakah Tasbih ini terbuat dari tulang Atau dari plastik Ya Memang Yang selanjutnya Kita bisa dibawa ke Laboratorium Ya Kita tes Menggunakan Alat khusus Apakah Tasbih ini terbuat dari Plastik Atau dari Tulang Atau Juga bisa kita Tes Atau diambil ke Orang yang Ahli Fosil Ya Atau ahli tulang Dia bisa membedakan Mana tulang asli Dan mana tulang yang terbuat Dari Plastik Namun kalau kita Ya orang biasa saja Ya cukup kita bakar saja Ya ini sudah membedakan Mana yang asli Dan mana yang palsu Nah Jadi seperti itu Sahabat Dremon Ya Untuk membedakan Tasbih tulang unta yang asli Dan tasbih tulang unta yang terbuat dari plastik atau palsu Baiklah sahabat Dremon Cukup sekian video dari saya Semoga bermanfaat Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.